Baik lagi sama gue, Ade Kuer Niawan Hari ini kita akan bikin Sesuatu makanan ringan Dessert yang kalian suka nonton Di kartun-kartun Nah, sekarang kita akan bikin dorayaki Ala yang dorayamon Yang suka makan Dan kita akan pakai isiannya coklat Dan apa aja bahannya, gimana sih robotnya Let's go Oke, yang pertama kita punya coklat batangan Kalian mau pakai merek apa aja, bebas Sekarang kita akan Dicop-cop Kita akan bagi lebih kecil Supaya gampang hancurnya Habis dari situ, siapkan Panci yang udah Didihkan air panas Saya taruh kayak gini Ini adalah namanya Bain Mary Jadi kita pakai air panas di bawahnya Untuk ngelelehin Benda yang ada di atasnya Gitu Dari sini kita tambahin Susu kentang manis Sekitar Satu sendok makan Dua sendok makan lah Diaduk-aduk terus Kalian mau pakai microwave juga boleh Tapi per 15 detik Di keluarin Supaya coklatnya gak pecah Oke, udah kayak gini Saya bisa mencair Ini karena gue pakai coklatnya coklat kompot Jadi dia gak akan bisa mencair 100% Bisa sih Sebenarnya cuma butuh waktu aja Cuma sampai dia Dilute kayak gini gak apa-apa Coklat kompot itu Lebih banyak gulanya Jadi lebih banyak grenjel-grenjelnya Kalau pakai cover chair Baru Dia akan melt 100% Dari sini Kita masukin krim 2 banding 1 Krimnya setengah Diganti pakai whisk Juga boleh See Dia sudah Shining shimmering splendid Dari sini Biasakan Kalau bergaul Atau masak dengan garam Salah Bermasak dengan garam Kalau biasa masak Sama coklat Selalu Tambahin sedikit garam Supaya rasa coklatnya lebih Nampol Sudah kayak gini Kita simpen di Killer Sambil kita tutup Oke Kita tutup Kita tutup Tapi cara tutupnya biasa Kita Ratain Samain Ke permukaan Supaya dia gak membentuk Lapisan keras Oke Sudah kayak gini Kita masukin ke Chiller Mungkin sekitar 30 menit Sambil kita nunggu Isian si coklatnya tadi Sekarang kita akan Bikin Adonan Dorayaki Oke Let's go Yang pertama Kita siapin bowl Kita masukin telur Sudah pecahin tadi 2 buah telur Bulanya 50 gram Kita kasih madu 4 sendok makan Vanila Mau pakai vanila bubuk Boleh Vanila boleh Bebas Oke Dari sini Diaduk Sampai gulanya larut Dan Pucet Kelurnya Oke Sampai kayak gini Sudah semi-semi Mengembang Banyak busa Kita masukin Tepung terigu Protein Rendah Yang biasa Buat Cake Terus bikin-bikin Pokoknya itulah yang protein rendah Yang bisa cari Kita aduk Sampai semuanya Nyampur Rata Menjadi Satu Oke Dari sini Kita masukin Setengah sendok teh Waking powder Untuk Menjadi Pengembang Sudah kayak gini Tuh Agak kental sedikit Gak apa-apa Nanti kita akan adjust Di akhir Ini Kita diemin dulu 20 menit Supaya dia resting dulu Adonan ini Supaya gak tegang Dan gak keras Nanti Karena abis kita Kocok-kocok Kita akan tunggu 20 menit Halo teman-teman Sebelum lanjut Tonton videonya Kasih like dulu ya Kalau kalian memang suka Sama videonya Dan dukung channel ini Dengan cara Subscribe Yang udah subscribe Gua doain Pasti cepet kaya Thank you Setelah 20 menit Tuh lihat Udah mulai ada Gelembung-gelembungnya Ini dari baking powder Dan Kita akan kasih sedikit 1 sendok makan Susu Dan 1 sendok makan Minyak Apa aja Kalau bisa jangan minyak Kas goreng bawang ya Oke Supaya dia nanti Lebih shining Lembut Tuh Oke Jangan terlalu banyak Diaduk Sekarang kita akan cetak Kita akan bikin Kita akan buat Oke Siapin pan anti lengket Baru kita akan masukin Adonannya di tengah One centok Api nyapi Sedeng aja Jangan gede Jangan kecil Seperti dia gak gosong Oke Udah mulai muncul Gelembung-gelembung Cinta yang kita harapkan Biarin dulu Jangan dibalik Jangan ditutup Jangan diapokain Sampai semuanya Gelembung-gelembungnya pecah Oke Di sini tinggal dibalikin Oke ini coklat Yang tadi Ini bikinnya banyak banget Bisa disimpen Oke Sekarang kita tinggal isi Dan kita akan masukin Di tengahnya Atau bagian aja Dari sini Kita tinggal tutup Oke Jangan tekan-tekan Jangan tekan-tekan Jangan tekan-tekan Jangan tekan-tekan Doraemon Doraemon meskipun bentuknya tidak sebagus yang ada di kartun adonan dorayakinya lembut coklat itu lembut, manis, tapi tidak terlalu manis bahwa enak banget dan yang paling penting ingat yang orang-orang Jepang bikin itu mereka pakai cetakan tidak pakai pen ini kan kita tidak punya cetakan jadi pakai pen jadi bentuknya ada yang serupa ada yang tidak jadi kalian coba sendiri di rumah, semoga kalian bisa mau tahu apa yang lebih menarik? slow mo oke, paling itu aja resep dorayaki coklatnya kalian bisa bikin sendiri di rumah dan ikutin tips-tipsnya dan pas bikin adonan dorayakinya make sure apinya kecil, jangan gede, nanti gosong karena banyak adonan banyak gula di dalam adonannya itu yang paling penting dan paling gitu aja, ikutin aja resepnya di bawah dan sudah pasti jadi, oke? paling gitu aja, paling gitu aja, paling gitu aja, paling gitu aja banyak banget paling gitu aja dan thank you udah nonton, jangan lupa nonton video yang lainnya semoga kalian sehat-sehat terus, oke? sampai ketemu di video selanjutnya, dadah! sub indo by broth3rmax